Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar Sobat Exo baik-baik saja ya Oke ini saya terima Redmi 4X ya dalam keadaan terkunci Mi Cloud nah ini ada notifikasi the device is Locked Locked itu apa terkunci ya ya jadi terkunci di akun Mi Cloud di MIUI 10 ya namun yang akan kita bahas kali ini bisa diterapkan di MIUI 9 dan MIUI 8 jadi 8 9 10 bisa ya ya ini terkunci Mi Cloud dan untuk di untuk di UPL cek dulu ya Apakah unlock UPL nya sudah terbuka atau masih terkunci biasanya di saat kita loading-an awal di Mi logo Mi lalu ada di bawahnya tuh unlock atau locket ya oke ini saya akan coba copot saja langsung back cover ya belakangnya karena saya juga tidak tahu persis ini apakah UPL terbuka atau tidak atau terkunci ya UPL nya nah kita nanti akan cek secara pasti dengan ADP fastboot nah ini caranya buka cover belakang lalu ya buka baut-bautnya ya untuk mengantisipasi jika ini ter-unlock UPL nya atau ter-lock UPL nya ya kok ter-unlock terkunci lah UPL nya jadi kalau terkunci kan kita bisa langsung gunakan test point masuk ke EDL atau 9008 ya ini buka semua baut-bautnya jadi sekali lagi ini di MIUI 10 ya jika sobat EXO semua menemui di MIUI 9 juga bisa diterapkan ya dan untuk file downloadnya itu sudah saya sertakan di kolom deskripsi bisa langsung di download ya tanpa password ya buka dulu bagian penutup mesin ya untuk mengantisipasi kalau ini memang masih terkunci UPL nya sehingga kita lakukan test point ya saya akan langsung cek ya jika saya cek dengan minimal ADP fastboot dia masuk ke UM dia langsung bisa restart itu artinya unlock ya jadi UPL nya sudah tidak terkunci atau tidak keadaan terkunci namun jika keadaan terkunci ya test point ada di mesin ya ada dua titik yang belum mengetahui bisa sesing di Google banyak itu ya test point untuk masuk EDL Redmi 4X ya saya masuk ke mode fastboot ya lalu setelah masuk ke mode fastboot kita buka minimal ADP fastboot ya jadi minimal ADP fastboot ini penting sekali kita install di PC atau di laptop nah ini sudah saya buka lalu sudah keadaan tersambung mode fastboot ya kita ketik fastboot device lalu lalu klik enter muncul nomornya itu artinya sudah terdetect ya HP nya lalu fastboot get far product kita akan mengetahui apa modelnya apakah santoni ya santoni ya atau Redmi 4X lalu kita akan masuk mode ADP lalu kita akan masuk mode ADL dengan ketik fastboot U-M-E-D-L jika dia restart artinya UBL sudah terbuka ya kondisi HP nya nah kita akan buka device manager ya apakah sudah terdetect 9008 ternyata sudah di COM 10 lalu kita langsung buka Mi Flash nya beta ya ya setelah terbuka seperti ini kita akan refresh apakah terdetect di COM 10 ya terdetect lalu kita pilih select kita pilih file nya ya santoni fix mi cloud nah seperti ini lalu kita klik flash ya jadi proses untuk flash nya ini memakan waktu ya enggak lebih dari 3 atau 5 menitan ya sebentar saja ya proses flashing untuk Mi Cloud sedang berlangsung ya jadi ada dua tahapan ada dua file yang mesti di download yang pertama itu file fix santoni Mi Cloud atau yang kedua itu fix buat sensornya ya namun tahapan pertama kita lakukan flash untuk Mi Cloud fix santoni nya iya toh ngomong kuter balik-balik ya fix santoni Mi Cloud atau Mi Cloud fix santoni ya sepokoknya itu ya jadi untuk jebol Mi Cloud dulu yang kita flash untuk tahapan pertamanya untuk sensor nanti ya untuk tahapan yang kedua ya ini proses flashing nya kita tunggu hingga selesai ya biasanya ada notifikasi sukses ya mendekati ini sudah ada keterangan sukses ya setelah itu kita akan cabut kabel datanya setelah dicabut kita cabut konektor baterai nya lalu dipasang kembali ya lalu kita nyalakan ya tekan tombol power dan kita tunggu ya prosesnya setelah kita flash dengan fix santoni Mi Cloud ya ini sedang proses ya loading-an jadi langsung ke tampilan seperti ini ya jadi ada beberapa yang mungkin tampilannya ke awal ya sehingga proses ke awal berikutnya dan terkunci FRP untuk bagaimana menangani kunci FRP di Redmi 4X setelah ini saya akan berikan ya mungkin besok atau sehabis ini ya setelah itu kita buka ke settingan ya ini kita buka dulu buat opsi pengembang klik tujuh kali versi MIUI nya lalu muncul ke opsi pengembang kita buka ke setelan tambahan ya biasanya nah kita pastikan UM terkunci jadi UM terkunci kita pastikan lalu USB debugging juga jadi dua-duanya posisi terbuka ya oke setelah itu kita akan lakukan flash buat sensornya ya ini kita akan lakukan flash ya buat fix sensornya karena untuk melengkapi setelah kita flash Mi Cloud ya seperti tadi ya prosesnya ya kita masuk lagi kita matikan HPnya lalu masuk mode fastboot lalu kita masuk ke EDL mode jika yang sudah terbuka UBL nya ya langsung saja lewat fastboot dan minimal ADB fastboot seperti ini ya kita langsung seperti awal tadi kita masuk mode EDL dengan ketik kita cek dulu fastboot device oke terdetek lalu fastboot UMEDL sampai dia restart lalu setelah HPnya restart dia akan blank hitam masuk ke 9008 seperti ini lalu kita refresh hingga muncul atau ke detect di COM10 seperti awal tadi kita assessing file nya lalu kita flash dan untuk proses flash di fix sensor itu sebentar saja nah ini sudah selesai saya cabut lalu cabut konektor baterai nya dan saya nyalakan lagi ya kita tunggu prosesnya setelah flash untuk fix sensor nya jadi harus dilakukan flash untuk sensor nya ya karena biasanya jika tidak itu sensor terkendala dan mungkin ada yang bertanya apakah ini akan kembali lagi jika di downgrade dia tidak akan kembali lagi karena ini sudah MIUI 10 ya ya ataupun di hard reset nantinya juga tidak akan kembali MI cloud lagi nah ini MI cloud nya kosong ya dan sensor pun sudah saya cek aman wifi aman cuman dia muncul memang bug atau bug nya ya ya jadi itu saja ya semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas semua dukungan nya ya buat sobat teksos semuanya dan selamat berpuasa semoga lancar hingga akhir ya jangan sampai bolong oke email juga aman terima kasih tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih